Hai teman-teman ini pagi-pagi udah mulai beraktifitas ya teman-teman selamat pagi semuanya ini aku mau berkegiatan dulu ini belum satu pun aku kerjain teman-teman ini mau bikinin susu dulu untuk anak aku yang baru bangun nah sebelum beres-beres rumah seperti biasa abis sholat subuh aku siapin sarapan dulu untuk suami kemudian aku siapin sarapan dan susu untuk anak aku yang udah bangun nah baru setelah itu aku beres-beres rumah nah aku buka pintu dulu teman-teman biar ada sirkulasi udara ya nah ini pintunya udah aku buka sekarang mau bukain gorden dulu nih cuaca di luar udah mulai terang teman-teman ini udah jam 8 nah ini teman-teman aku mau beres-beres dulu tempat tidur karena semalam aku masih tidur di depan TV teman-teman di ruang tamu karena aku punya bayi yang lagi aktif-aktifnya teman-teman nah jadi kalau tidur di tempat tidur itu takut terjatuh teman-teman jadi kalau kita masih tidur dianya itu udah bangun duluan teman-teman jadi udah pernah ceritanya ya udah pernah terjatuh dari tempat tidur jadi aku ambil kesimpulan untuk tidur di ruang tamu untuk sementara waktu ini aku mau beres-beres dulu teman-teman aku mau lipatin selimutnya nah ini pantalnya tak bawain ke kamar tak susun di kamar tidur aku dulu biar ruang tamunya bersih dan bisa aku sapu teman-teman nah ini aku hempaskan dulu pakai sapu lidi karena disini banyak rambut teman-teman nah ini rambutnya lagi rontok-rontoknya teman-teman jadi banyak sekali rambut-rambut yang nyangkut disini jadi harus dihempaskan dulu teman-teman disapu-sapu seperti ini baru tak lipat dan tak simpen teman-teman jadi sebelum nyapu itu memang harus kita rapikan dulu barang-barang yang ada di depan kita ya teman-teman di ruang tamu kayak mainan anak-anak itu dikumpulin dulu nah kalau pagi-pagi itu memang teman-teman berantakan sekali rumahnya nah ini kasurnya udah tak sapu-sapu teman-teman biasanya kalau panas matahari itu tak jemur tapi ini kurang panas hari ini agak mendung teman-teman nah ini aku beresin dulu ini sendal sholat teman-teman tak taruhin di tempatnya keset kakinya juga tak hempaskan dulu debu-debunya jadi dipindahin semua baru akunya nyapu-nyapu nah ini masih ada keset kaki teman-teman tak pindahin dulu nah tak pindahin di sudut dulu tak simpen dulu biar nyapunya enak teman-teman jadi gak ada debu yang masih apa namanya yang masih ada di sela-sela gitu ya teman-teman nah jadi kalau kayak gini kitanya gampang mau nyapu teman-teman ini tak beresin dulu mainan-mainannya nah sapunya tak simpen dulu baru aku mau nyapu nah setiap harinya teman-teman kegiatan bersih-bersih itu memang selalu ada ya teman-teman ya mau gimana kita mau rumahnya itu tetap nyaman dan bersih gitu ya teman-teman nah ini aku mau sapu dulu teman-teman jangan lupa di sela-sela rumah di sudut-sudut jangan lupa dibersihin juga biar bersihnya itu total teman-teman nah seperti ini nah kita susun kembali mainan-mainannya nah ini kotor sekali teman-teman rambut-rambut banyak sekali karena ini lagi rontok-rontoknya rambut teman-teman aku sama anakku yang perempuan itu memang rambutnya lagi rontok-rontoknya jadi banyak rambut teman-teman di dalam rumah itu apalagi di tempat tidur ini tak tutup dulu pintunya karena aku mau nyapuin di teras supaya debu-debunya itu gak terbang lagi ke dalam teman-teman nah ini terasnya udah selesai aku sapuin teman-teman nah karena teras aku ini kecil ya teman-teman nah sekarang aku mau taruh balik keset kakinya ini di pintu karena pas masuk dari luar itu kalau kotor kakinya tinggal dilap ya teman-teman jadi ada keset kaki di pintu kemudian ini di depan kamar karena rumah aku kamarnya cuma dua teman-teman jadi harus ada keset kaki biar gak kotor ya kamarnya gak berdebu nah ini teman-teman di apa di lemari makeup aku di kaca makeup aku ini juga belum tertata dengan rapi berantakan sekali teman-teman ini kacanya juga kotor tak bersih-bersihkan sikit lah teman-teman kalau dibersihin itu sebenarnya harus disemprot kacanya gitu ya teman-teman aku tak bersihin sedikit aja karena capek teman-teman kalau terlalu kita bersihin total itu sebenarnya ya gak mau bersih-bersih lah ya teman-teman karena kalau mau seperti lantai habis disapu di bel atau semacamnya nah sesekali aku bersihinya biasa-biasa aja teman-teman nah ini mejanya wajib dilap setiap pagi ya teman-teman karena meja makan itu takutnya kalau lagi makan itu tumpah sambal atau tumpah susu gitu ya biar gak datang semut ini ada kain kotor kita lempaskan dulu teman-teman karena cucian aku masih sedikit ini ada handuk juga mau tak jemur dulu di luar kemudian aku lanjut ini ada yang lapar teman-teman jadi mau kasih makan anak dulu nah jadi baru berkegiatan seperti ini teman-teman kalau punya anak ya harus dijeda-jeda dulu ya kegiatannya nah sekarang mau suapin dia makan dulu karena dia gak bisa makan teman-teman ini ikannya itu banyak tulang katanya harus disuapin ya di apa namanya di tengah-tengah pekerjaan aku aku jeda dulu aku kasih makan anak aku dulu ya teman-teman nah kayak gini teman-teman kalau punya anak apalagi punya bayi ya teman-teman kalau mau bersih-bersih atau mau berkegiatan ditunggu dulu anaknya tidur kalau anaknya belum tidur ya gak bisa teman-teman jadi harus dijeda dulu aku belum cuci piring teman-teman dapur aku juga belum aku bersihkan ini tak tumpuk dulu disini teman-teman ini memang tempat aku cuci piring cuci baju disitu ya nah kalau ini aku mau angkat dulu geser kakinya semuanya diangkat sebelum disapu supaya bersihnya itu total gitu loh teman-teman gak ada yang nyangkut debu dimana-mana nah ini aku beresin dulu dipindahin yang perlu dipindahin kemudian seperti biasa ini aku lap dulu teman-teman sebenarnya aku selesai masak itu teman-teman ya jarang sekali ya kalau tak tinggalin dapur itu dalam keadaan berminyak dan kotor kecuali udah bener-bener lelah anak nangis itu ya sesekali teman-teman tapi keseringan aku itu tak bersihin dulu dapurnya apalagi di malam hari ya teman-teman nah sangat tidak dianjurkan sih dalam islam aku pernah denger kalau di saat selesai sebelum maghrib itu gak boleh ada yang namanya tulang-tulang ikan tulang ayam di dalam rumah kayak gitu katanya teman-teman jadi aku sering bersihin itu teman-teman jadi dapur aku gak yang kotor-kotor sekali ini cuma tak bersihin yang debu-debunya aja teman-teman nah setiap hari itu rumah itu berdebu ya teman-teman kalau tidak disapu dan dibersihkan seperti itu jadi aku gak yang tak bersihin total real gitu loh teman-teman maksudnya gak yang berat-berat gitu kotorannya nah tinggal tak lap-lapkan seperti ini diangkat itu ya teman-teman apalagi di pinggiran dapur itu memang banyak debu-debu teman-teman nah ini harus dibersihkan wastafel ya teman-teman buat teman-teman yang punya wastafel jangan lupa dibersihin karena sumber bau itu dari wastafel apalagi kita pernah cuci tangan cuci piring disini ya nah kalau gak disabun kayak gini nah itu dia bisa mengeluarkan bau ini wastafel aku airnya tidak lancar teman-teman jadi kecil dulu baru gede gitu loh sebelum nyapu teman-teman aku tak gulung dulu tikarnya ya karena disini banyak makanan dan remahan-remahan roti yang tumpah jadi harus diangkat dulu dan kita sisihkan nah ini teman-teman kalau nyapu itu harus bersih ya sampai di kolong-kolongnya kita angkat kita tarik ini kotoran-kotorannya nah ini kita angkat dulu nah kita sapuin biar bersih kolong-kolongnya jadi yang tidak nampak pun harus kita bersihkan ya teman-teman nah ini tak sapu dulu ya bun nah ini anaknya masih tidur jadi semoga tidurnya lama bisa mamanya bisa bersih-bersih ya karena ini belum selesai jadi aku ini nyapunya itu pelan-pelan teman-teman enggak yang ribut-ribut yang bunyi-bunyi korsi gitu ya teman-teman jadi harus pelan-pelan angkat korsinya juga pelan-pelan biar enggak bersuara gitu loh teman-teman karena kerjaanku ini masih banyak gitu loh nah ini aku mau tak sapuin dulu ya nah sampai keluar tak sapuin dulu jadi kalau anaknya tidur itu mamanya itu harus ngebut ya teman-teman kerjanya enggak boleh lelet-lelet karena nanti kalau anaknya kebangun ini sama sekali enggak bisa ngapain-ngapain cuma duduk santai aja teman-teman nah ini suasana di luar sangat terang teman-teman bagus sekali ini kalau nyuci keringnya bagus ini teman-teman nah tapi aku hari ini enggak nyuci teman-teman karena cucian aku masih sedikit nah ini aku beresin dulu Alhamdulillah ini dapurnya udah selesai ya teman-teman nah ini aku mau lanjut cuci piring dulu ini piring aku enggak banyak teman-teman tapi enggak sakit juga ya teman-teman nah ini masih sedang-sedang teman-teman ini kita lanjut cuci dulu ini teman-teman aku mau kalau mau cuci piring itu memang nyamannya disini ya selain bisa duduk juga kayak nyaman aja teman-teman kalau di wastafel kayak percikan-percikan air kanan piringnya itu kayak bikin lantai becek kayak gitu teman-teman nah jadi aku cuci piringnya disini nah kalau di rumah aku teman-teman ini kalau cuci piring itu bisa 2-3 kali sehari teman-teman jadi pas selesai makan langsung dicuci terus gitu teman-teman sesekali aja ada yang menempuk makanya piringnya enggak enak terlalu banyak sekali teman-teman nah ini aku sebelum tak masukin rak aku tak tuliskan dulu piringnya teman-teman kalau udah kering baru aku masukin ke dalam kering kayak gitu teman-teman ini dulu orang tua aku selalu ngajaknya seperti ini jadi di rumah orang tua aku juga seperti ini teman-teman jadi kalau udah pas nipah kayak gitu terbiasa ya sama kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan ini piring aku udah selesai tinggal kualinya ini tak bilas dulu semuanya teman-teman nah ini udah selesai tinggal tak cuci kualinya nah kalau piring kotornya udah gak ada lagi di rumah kita teman-teman itu suasana rumah kayak bersih nyaman adem sekali ya teman-teman nah apalagi piring kotornya ditumpuk di dalam rumah wah ini teman-teman kayak aroma aroma gak sedap itu mulai keluar ya nah ini teman-teman aku udah selesai tak tiriskan disini dulu ya ini tak bersihin dulu karena tadi ada kotoran-kotoran disini nah setelah aku siram aku bersihin aku mau taruh piringnya disini nah kalau udah selesai cuci piringnya jangan lupa ya teman-teman lantainya disikat dulu supaya gak licin karena tadi kita cuci piring takutnya ada yang minyak-minyakan dan disini licin jadinya kita jatuh deh teman-teman dan ini aku mau sikat dulu teman-teman nah jadi ini mau sekalian olahraga ya teman-teman biar tubuhnya gerak ini keringatannya ini udah penuh teman-teman bajuku udah basah nah ini aku sikat dulu nah walaupun warna lantainya seperti ini teman-teman tapi setiap pagi aku sikat ini teman-teman nah memang aku gak pake pemutih lantai ya teman-teman tapi tak sikat pake rinsu aja atau pake sabun aja gini nah tak sikatin semuanya biar aromanya gak bau disini ya teman-teman terus kita sikat supaya lantainya juga bersih bebas lumut nah pokoknya harus bersih-bersih sedikit lah ya teman-teman biar gak yang dekil-dekil sekali kotornya nah teman-teman ini tak cuci dulu tak sikat dulu nah kalau udah tinggal disiram seperti ini teman-teman maaf ya teman-teman kalau bahasa aku belepotan mungkin kalian gak paham sama apa yang aku omongin semoga video-video ini bisa menghibur aja di waktu luang teman-teman ya teman-teman nah semoga buat teman-teman yang lagi mager dengan melihat video ini bisa bersemangat lagi dalam membersih-bersih rumah apalagi ya bersih-bersih ini kadang-kadang bikin bosen teman-teman semoga buat teman-teman yang lagi bosen dengan kegiatan-kegiatan rumah semoga bisa bersemangat kembali nah udah selesai sikat lantainya ini aku mau tak sapuin dulu sedikit teman-teman bukan sampah ini ada anak aku buang makanan disini jadi kayak bersemut gitu teman-teman jadi padahal disini itu tempat nongkrong-nongkrong gitu loh teman-teman sorry-sorry biasanya kami nongkrongnya disini nah di halaman rumah sendiri nah karena sampahnya gak ada ini aku mau lanjut siram-siram lagi ini teman-teman aku sedang sekali pohon-pohon di rumah aku itu tumbuh loh teman-teman ada daun pandan daun katuk ada pohon papaya ini pohon papayanya udah tumbuh buahnya banyak sekali satu pohon teman-teman nah sedang sekali ada pohon papaya bayangin aja teman-teman kalau buahnya itu lebat manis jadi langsung kita bisa petik dan kita bisa makan bahagia sekali ya teman-teman semoga ini pohon papaya aku bisa tumbuh semoga buahnya enak pokoknya pokoknya tumbuh buahnya lebat aja alhamdulillah ya teman-teman nah ini teman-teman udah selesai aku kerjain semua aku mau mandi dulu tapi masih keingat kerjaan yang belum gelar teman-teman ini kamar sholat aku teman-teman jadi ini dijadiin kamar kerja juga oleh suami aku ini mau tak bersihin dulu teman-teman ini baju aku untuk setrikaan udah cukup banyak embernya udah penuh teman-teman tapi aku gak nyetrika hari ini karena udah lelah teman-teman nah ini tak pending dulu untuk setrikaannya ini rumahnya harus dibukain jendela biar ada sirkulasi udara teman-teman nah ini diatas ini juga berantakan aku tak pindahin dulu yang gak perlu ya teman-teman jadi yang gak penting-penting itu diberesin diletakin pada tempatnya gitu ya nah ini yang terakhir teman-teman aku semprotin ruangan supaya harum ya di kamar juga kita semprotin ini udah jam 10 pagi teman-teman akunya mau lanjut mandi mau istirahat nah bukannya istirahat teman-teman mau masak siang lagi teman-teman nah terima kasih teman-teman yang udah menonton tak udahin videonya sampai disini sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya semoga video kali ini bisa menghibur ya teman-teman terima kasih yang udah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati